Kasus merintangi penyelidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjab Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah setelah putusan akhir di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Tengku Ardiansyah bersama tim penasehat hukumnya akan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Jambi. Tengku Ardiansyah terdakwa kasus merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur sebelumnya menjalani sidang dengan agenda putusan akhir pada hari Senin 4 Juli 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Terkait amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Tengku Ardiansyah bersama tim penasehat hukumnya akan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Jambi. Tim penasehat hukum Tengku Ardiansyah Adi Gunawan mengatakan terkait putusan majelis hakim akan segera mengajukan banding melihat pertimbangan putusan tersebut dilihat dari BAP atau pemeriksaan bukan dari fakta persidangan. Namun timnya tidak mempermasalahkan putusan, hal itu merupakan kewenangan majelis hakim. Kami dari kuasa hukum dari Tengku Ardiansyah, dalam pemeriksaan tadi, kita akan mengatakan upaya BAP ini. Karena pada pemeriksaan kami mengatakan pemeriksaan ini, selaku sebagai advokat, berfungsi sebagai pembelah daripada krim dalam hal untuk mendampi kendaraan, itulah upaya-upaya yang terlaku. Dan kedua, kita akan melihat daripada tepi mengantikan perusahaan yang terbukul. Kita akan melihat itu pertimbangan dari BAP, pemeriksaan bukan dari krim dalam hal-hal. Jadi kami tidak mempersalahkan masalah perusahaan, karena itu kewenangan daripada hakim, karena semacam-macam berjumpa di dunia, sama upaya banding kami, selain kami terhadukan, upaya membiarkan kewenangan kewenangan. Dalam amar putusan, Majulis Hakim menyatakan terdakwa Tengku Ardiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyelidikan perkara korupsi di KPU dengan pidana kurungan penjara selama 3 tahun, serta denda sebesar 200 juta rupiah, subsidir 2 bulan penjara. Sebagaimana dakwaan penuntut umum Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Iqbal Cek TV melaporkan.